Intro Hai sahabat halo sehat, bagaimana kabar anda hari ini? Jumpa lagi dengan saya dokter Deta Mungkin anda tidak asing ya dengan hernia atau turun berok Hernia terjadi ketika organ tubuh mendorong melalui lubang di otot atau jaringan yang menahannya Hernia ini lebih banyak terjadi di area perut, dada, pinggul, hingga paha Biasanya hernia tidak sampai mengancam jiwa Sehingga pengobatan yang tepat bisa menyembuhkan masalah tersebut Sebenarnya apa yang menyebabkan hernia bisa terjadi? Hernia memiliki beberapa jenis, diantaranya hernia inguinal, insisional, femoralis, umbilikal, dan hiatal Dalam banyak kasus, hernia tidak memiliki kejala Dengan begitu, anda tidak mengetahui bahwa anda mengalami hernia kecuali melakukan pemeriksaan kesehatan Hernia tidak bisa hilang dengan sendirinya Oleh karena itu, perawatan dan pengobatan perlu dilakukan Hernia juga dapat menyebabkan komplikasi jika tidak tangani dengan cepat Satu-satunya cara efektif untuk menangani hernia yaitu dengan operasi Hernia disebabkan oleh kombinasi kelemahan dan ketegangan otot Hernia dapat berkembang dalam jangka waktu yang panjang dan lama Kombinasi dan kelemahan otot bisa diakibatkan Kondisi bawaan lahir, penuaan, cedera, operasi, olahraga berat, obesitas, sembelit kronis, merokok, hingga keturunan Meskipun pengobatan hernia hanya bisa melalui jalan operasi Namun ada beberapa perawatan mandiri yang bisa dilakukan untuk meringankan gejala Seperti meningkatkan asupan serat, tidak berbaring setelah makan, menjaga berat badan agar tetap ideal, hindari makanan pedas, dan berhenti merokok Itulah penjelasan mengenai hernia Terima kasih